Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat usumanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini ada informasi viral ya terkait masalah balap ya di mandalika disadur dari media online repolita.com dengan judul nah ini ada judulnya dari Repolita ya yaitu balap Asia Talent Cup di mandalika batal digelar Instagram MGPA panen hujatan nah begitu judulnya Jakarta balap Asia Talent Cup seri ketiga disirkut disirkuit Pertamina mandalika NTB diundur ke pekan depan berbarengan dengan gelaran World Super Big pada 19 hingga 21 November karena kurangnya Marshal akibat hal ini laman Instagram mandalika Grand Prix Association atau MGPA padan hujatan dari netizen Hai delapan orang tiap posmin ujar salah satu netizen Hai terlalu buru-buru sih buat nyelenggarain event besar masih banyak kekurangan tinggal beberapa hari lagi menuju WSBK semoga enggak jadi seperti ini lagi kasihan yang udah beli tiket bismillah ayo semangat Indonesia ku ujar netizen lainnya Hai diketahui Dorna terpaksa menginstruksikan pembatalan balapan di hari ini karena kekurangan dengan jumlah Marshal yang harus ditempatkan di sepanjang lintasan melalui laman resminya ATC sudah mengumumkan perihal ini mereka terpaksa mengambil keputusan ini karena mengutamakan keselamatan dan kelancaran balapan Hai Dorna sport bersama mandalika Grand Prix Association dapat mengonfirmasi bahwa ATC season final akan terdiri dari empat balapan dan berlangsung dari 19 hingga 21 November 2021 bersamaan dengan WSBK demikian laman resmi asyata lengkap pada minggu Hai nah demikian saudara ku informasi dari media online repulita ya terkait masalah Hai batalnya digelar jadi ini diundur rupanya ya Hai dan perlu kita ketahui bersama kawan bahwa dengan adanya eh eh balap Asia ini yakap di mandalika Hai ini secara tidak langsung ya ini secara tidak tidak langsung Hai mengangkat nama baik bangsa Indonesia di dunia internasional Hai dan yang selama ini kita hanya tahu bahwa hai oh balap Asia seperti ini itu adanya di yang sering ramai di Malaysia ya di Sepang kalau nggak salah di Sepang kapa di Malaysia itu Hai nah kalau kita lihat di sini ya ini kalau saya perlihatkan Hai mah wilayahnya ini ini akan jauh lebih ramai daripada yang ada di Malaysia di negara tetangga ya Kenapa di sini ada wisatanya juga kawan beda dengan lain di sini ada wisatanya ini dekat dengan laut pinggir pantai Hai nah ini otomatis Oh ya kan akan ramai ini yang datang ini kawan dan ini pasti akan eh eh ekonomi akan mantap di daerah sini Hai itu yang kita bisa ambil ikmahnya daripada Hai adanya Hai kap seperti ini dilakukan di mandalika sana ya jadi kita harus bersyukur bahwa jika ini betul-betul terjadi maka negara kita bangsa kita akan semakin dikenal odil dunia nah habis itu formula E yang ada di Jakarta juga dilakukan artinya semakin banyak event-event olahraga internasional yang bergensi yang akan ada di Indonesia tentunya ini berpengaruh positif Oh ya salah satunya secara ekonomi udah pasti tuh ya itu sudah pasti akan berpengaruh secara ekonomi karena dari luar negeri juga datang dari berbagai daerah datang semua ya sektor ekonomi akan meningkat Nah kemudian juga masalah infek apa saling kerjasama di bidang investasi perdagangan juga pasti akan meningkat karena Hai dengan terselenggarannya kegiatan-kegiatan bertarap internasional ini menandakan bahwa saya wilayah tersebut sangat aman ya sangat aman sehingga orang bisa datang untuk bekerjasama dalam hal membangun ekonomi ya jadi mudah-mudahan dengan diundurnya ini ada hikmahnya ini kan hanya diundur dan tetap dilakukan bukan berarti eh batal 100% ya karena masih ada kekurangannya ya memang kasihan ya yang sudah beli tiket mungkin yang mau tiket pesawat mungkin sudah booking hotel dan sebagainya mungkin akan mengalami kerugian juga bagi peserta atau para calon eh penonton yang akan hadir dengan diundurnya Hai pertandingan balap ini ya pasti banyaklah yang rugi ya Hai banyak iya kan udah bikin tiket udah bikin mungkin tempat tinggal penginapan hotel dan sebagainya Hai nah akhirnya banyaklah hujatan yang masuk ya kepada panitia kepada panitia ini Oh ya mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi panitia ya Jadi kalau mau buat acara ya harus betul-betul sebelum ditentukan waktunya ya harus betul-betul perencana itu matang dan saya kira panitia ini panitia ini penyelenggara ini bukan hanya kali ini ya eh yang menyelenggara akan pasti sudah sering ya kita doakan saja kawan semoga semakin lancar kegiatan yang ada di event balap Asia Talent Cup di Mandalika di Nusa Tenggara dan setelah itu kita akan ikuti juga perkembangan Formula E yang ada di Jakarta Terima kasih kawan tetap semangat jaga persatu Indonesia ini dari harga mati bin neka tunggal ikah salam hormat bersamaanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 eh